Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas dua segmen sebelumnya ya dengan Ustadz Taufik yang pertama tadi, tentang menalak istri namun masih di dalam hati dan belum sempat terucap apakah sudah jatuh talak atau belum. Kemudian di segmen yang kedua kita membahas tentang bagaimana orang yang sakit itu bersuci kemudian melaksanakan sholat. Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita jangan khawatir nanti teman-teman bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi. Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang sholat Jumat teman-teman. Sudah sering kita bahas sholat Jumat tapi topiknya selalu berbeda-beda. Namun sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi kembali untuk ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Babila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama silahkan tanya langsung. Di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Taufik. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa syarat boleh dilakukannya sholat Jumat namun dilaksanakan di luar masjid? Karena kebetulan sedang safar dan masjid sangat jauh. Mohon pencerahan ya Ustadz. Ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu'ala rasulillah wa'ala alihi wa sahabihi wa ma'ala amma ba'anduh. Jadi di antara penyebab gugurnya kewajiban seseorang melaksanakan sholat Jumat adalah dia bersafar. Jadi ketika seseorang telah bersafar, apakah masjid itu dekat ataupun jauh, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan seandainya dia dengan teman-temannya tadi, yang sedang bersafar tersebut, melaksanakan sholat Jumat ini bahkan menyelisihi sunnahnya. Apakah lagi dia melaksanakannya itu bukan di tempat pelaksanaan kaum muslimin melaksanakannya. Karena sholat Jumat itu ma'asyurah muslimin di antara penyebab wajibnya adalah karena mukim. Seseorang mukim, maka wajiblah dia melaksanakan sholat Jumat. Dan juga dilaksanakan di masjid di kampung tersebut. Jadi seandainya seseorang dalam keadaan shafar, bagaimana kalau dia ingin melaksanakan sholat Jumat, dia laksanakan sholat Jumat itu bersama kaum muslimin. Jika tidak, maka hendaklah dia melaksanakan sholat juhur. Apakah secara berjamaah dengan teman-temannya dalam perjalanan shafar tadi? Atau dia sendiri, mungkin dia sendirian dalam bersafar, dia melaksanakan sholat juhur. Bisa di jamaahnya dan boleh juga di khosarnya. Dan Allah SWT sangat menyukai ketika seorang hamba mengambil rukhsah. Nah ini perlu dipahami kaum muslimin. Jadi ketika kita tidak melaksanakan sholat Jumat ketika bersafar, dan niatnya bukan karena malas. Niatnya karena ingin mengambil keringanan yang Allah beri, di saat itu kita sedang mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan hendaklah seseorang tidak merepotkan dirinya ketika Allah SWT memberikan keringanan kepadanya. Hada wa Allah SWT alam. Iya syukurin jazakallah khairan Ustaz Taufiq atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah. Terkait hal ini teman-teman, ketika kita sedang safar, yang namanya safar, kita diberikan keringanan lagi teman-teman ya. Gugurnya kewajiban sholat Jumat ketika kita sedang safar. Nah, kalaupun kita ingin melaksanakan sholat Jumat, itu tidak, itu menyelisih sunnah bahwasannya kita melaksanakan sholat Jumat di luar masjid bersama dengan teman-teman safar kita. Yang dianjurkan adalah jika kita memang ingin melaksanakan sholat Jumat, maka kita harus melaksanakan sholat Jumat tersebut di sebuah pemukiman masyarakat atau dengan masyarakat kaum muslimin yang ada masjidnya. Baik itu masjid yang sedang lewat atau bagaimana. Intinya kita melaksanakan tersebut dengan masyarakat sekitar kaum muslimin di pemukiman itu dan kita laksanakan di masjid. Nah, ketika ada keringanan, alangkah lebih baiknya atau lebih disenangi, kita mengambil keringanan tersebut teman-teman. Jadi kita bisa menggantinya dengan sholat zuhur. Intinya bukan meninggalkan sama sekali ya, kita mengganti. Jadi bukan meninggalkan yang wajib, tapi kita menggantinya. Nah, karena ini kasusnya sholat Jumat, kita boleh meninggalkan sholat Jumat karena kita sedang safar dan kita tetap melaksanakan sholat zuhur teman-teman. Bukan berarti kita meninggalkan Jumat, kemudian kita meninggalkan zuhur dan meninggalkan sholat-sholat lainnya, bukan seperti itu. Tapi kita meninggalkan sholat Jumat dan kita gantikan dengan sholat zuhur. Ya, walauan teman-teman, pembahasan tadi sekaligus menatu perjumpaan kita di episode kali ini. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Puduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Haloset dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Wabila antum, semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama. Silahkan tanyakan langsung. Akhirnya, saya Rucarli bersama seluruh karabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata kita akhiri dengan doa ke peraturan manjelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.